Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Yang paling baru di NTT ada Transpuan, terpilih sebagai Mamayora, salut buat dia. Kai, lu merasa gini nggak? Maksud gue, kita bicara seperti ini untuk, you know, ada suara yang juga harus kita dengar. Tapi, misalnya gini, kayak aku tadi bilang, para orang tua juga bisa cemas loh, karena mereka tidak sekuat. Staff seorang Mama Regi. Jadi, mereka suka, sayang banget sama Oscar. Mereka menghargai Oscar. Tapi dalam hati mereka, aduh, aduh Oscar, lu jangan gini-gini dong. It's like campaigning. Lu kayak kampanye, ntar anak gue gimana sama anak-anak gue? Menurut lu, concern, ketakutan orang tua kayak gini, gimana menurut lu? Karena kalau gue ngeliatnya gini, bahwa ini sebenarnya kan lebih penerimaan sesama manusia. Manusia itu punya warna, punya jiwa gitu loh. Dan, to be realistic, ini kita berbicara kan case-nya tidak hanya satu atau dua case. Ini case-nya kalau di seluruh dunia, bahkan di dunia science pun juga sudah dipelajari. Bahwa ini bukan sebuah penyakit. Itu yang harus kita perjelas gitu. Bahwa ini bukan sebuah penyakit, dan juga, dan ini sebenarnya bisa menjadi pribadi yang baik-baik saja. Dan orang-orang yang baik-baik saja, itu jarang diperlihatkan. Sehingga masyarakat bisa melihat bahwa, oh ternyata transgender is fine. Jadi, bagaimana orang mau belajar, Rosy, kalau kita juga nggak mau share dunia transgender secara positif way gitu loh. Oh, gue ngerti. Maksudnya adalah, lu pengen nunjukin bahwa, hey, trans, lu pengen naikin bahwa, hey, yang namanya label transgender itu bukan sesuatu, bukan yang aib. Mereka bisa, mereka juga harus bisa diterima, dan bisa punya karya. Jadi, lebih ke arah situ ya. Betul. Dan juga mungkin di kesempatan ini, aku juga mau share buat teman-teman transgender, tolong deh jangan bikin sensasi-sensasi dulu yang berlebihan. Untuk orang mengerti transgender aja, perlu proses. Tapi kalau kita kayak mautnya udah lebay gitu ya, dan bagaimana juga orang mau mengambil secara positif gitu loh. Betul. Betul kan? Saya selalu bilang gini, nggak usah transgender, perempuan yang perempuan pada umumnya, yang terakhir perempuan asli, kalau dia berpakaian seronok atau sensasi, itu aja udah diliatin gitu. Transgender, pakai baju sopan aja udah diliatin, apalagi ya, too much gitu. Jadi, apa kritik lu yang paling utama pada kelompok-kelompok transgender? Pertama adalah, pertama adalah untuk yang lebay-lebay itu gitu loh. Tolong deh gitu, banyak saudara-saudara kita yang masih proses, dan mereka itu jadinya terbawa stigma itu. Jadinya mereka terbawa seperti itu. Dan pun juga, kalaupun kita semua mau mencari uang ya, of course gitu. Apalagi yang mau masuk-masuk TV, yang mau terkenal. Jadi, mengangkat transgender-nya justru dari sensasi badan, untuk ditertawakan, itu akan semakin jauh gitu. Bagaimana orang atau sebuah keluarga bisa mengerti anak yang transgender. Untuk membuat orang lain menghargai kita, you need to appreciate yourself gitu. Jadi, bikin juga bahwa kita ini menghormati diri kita sendiri, sehingga orang lain juga menghormati. Akan sulit kalau kemudian transgender itu jatuh dalam kebiasaan, yaudah, buat ditertawain, buat cuma jadi dikerjain-kerjain. Itu akan membuat tadi stigma yang seperti Oscar bilang, bahwa yaudah, transgender itu ya dengan sebutan, sorry ya, banci kaleng-kaleng gitu. Kenapa? That's the way you make it. Ya, ya, ya. Jangankan orang yang hetero ya, Rosie, sesama gay people, ya ini kan LGBT kan disebutnya, lesbian, gay, bisexual, and transgender. Itu, kalau ngelihat transgender pun, mereka juga merendahkan loh. Gitu, ih, jangan gitu ya. Oh, I see. It is. Jadi, transgender itu memang perlu support yang lebih dalam, karena dia kayak di, apa yang terhinang itu, kayak level yang paling bawah gitu loh. Tapi ya itu tadi, karena terbawa apa yang mereka lihat sekitaran, gitu. Kai, boleh aku tanya sesuatu, personal? Karena kamu transgender, dan kamu udah bilang bahwa, aku seorang wanita. Apa kau lakukan? Maksudnya, seperti... Ngerti. Jadi gini, sebenarnya, itu sudah aku jawab dengan statement aku. Sekarang aku adalah wanita seutuhnya. Seputuhnya. Seputuhnya wanita. Hanya rahim aja yang aku enggak punya, Rosie. Wow. Wow. Udah berapa lama, Shay? It's been... Two and a half years. Waktu kamu di Paris doang, lebih banyak di Paris. Am I right? Ya, 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 betul. Dari situ saya mulai lebih merasa, karena itulah di semua perjalanan hidup aku dari umur sekian, I wanna just, I wanna live with myself in the end, gitu loh. Untuk karya, untuk karir, gitu kan, aku juga harus mengukur nih batasan-batasan. Yang penting, aku sudah menunjukkan my dedikasi as a person, gitu. Aku merasa punya talenta, dan aku sudah push on my maximum, gitu ya. Walaupun masih banyak yang bisa aku kerjakan lagi, dan untuk aku karyakan, tapi this time, it's about me and myself. And I wanna have my, apa ya, personal life-nya juga peaceful, seperti memang siapa diri aku, gitu. Waktu kamu, perlu minta Idin dulu nggak ke Mama Regi? Of course dong. Dia nggak hysteris? Oh, hysteris. Okay. It's part of my respect. Stop driving me crazy. Iya, bener. Apalagi sini, orang udah ngeliat kamu, kamu tuh udah diterima orang, kamu tuh udah ngapain, nggak usah aneh-aneh. Aku bilang, no ma'am, ini something going on di dalam saya, gitu. Dan saya nggak mau, larinya saya menjadi dark. Saya malah menuju sebuah, apa ya, negative, gitu. Aku ada momen kayak depresi loh, Rosie. Dan itu yang saya nggak mau, gitu loh. Depresi karena apa? Depresi karena saya melihat, saya nggak bisa merasa peaceful sama diri saya. Ngelihat segala sesuatu tuh jadinya sinis, gitu. More cynical, gitu. Kayak ada insecure yang kuat, jadi ngebentengin diri aku. Padahal aku kan, jiwa saya aslinya, aku tuh orangnya yang senyum, ngobrol, gitu. Tapi kalau masuk ke sebuah ruangan, kita udah otomatis harus langsung tak, gitu. Apa, gitu. Nah, itu kan hidup dengan kayak pager-pager itu capek ya lama-lama, gitu. Jadi memang in the end ya itu. Oke. Aku gini, aku nonton Youtubenya juga, oke kan. Oke bilang gini, oke, Mama Regi paham, mengerti, Mario ngerti, apa bisa terima. Tapi Oke juga tetap merasa sakit hati ketika Mama Regi sama Mario bilang, lu maunya apa sih, gitu. Mereka tetap kadang-kadang nggak ngerti, gitu. Dan itu tetap melukai Oke. Melukai hati lu. Ketika orang nggak ngerti. Of course. Itu yang saya jelaskan ke mereka lima tahun. Untuk saya di umur sampai 37 tahun, mereka udah mengerti aku sebagai androgyn, itu saja. Tapi ketika aku ingin melakukan transisi, Nah, itu lima tahun komunikasi itu Rossi. Terutama untuk Mama Regi. Oke. Kalau menurut gue ya, sorry ya. Ini kita diskusian. Menurut gue Mama Regi tuh udah, Dia memberi lu banyak. Ya, support, love, semuanya. Ya, tanpa batas. Mario juga gitu. Tapi lu terus menanyakan lebih banyak. Oscar tetap ingin, ini pahami gue, ngerti gue. Boleh nggak gue bilang sebenarnya mereka lah yang berkorban untuk lu? Karena, sorry, oke menurut gue lu agak egois juga sih. Lu pengen orang lain ngerti lu terus, gitu. Oke, sebenarnya gini. Mungkin ini dasar pendidikan ya, Rosia. Mama itu selalu ngedidik kita dari kecil. Apa yang membuat kamu happy, itu akan membuat Mama happy. Apapun itu. Your career, your story, what you want. You want to marry, or you don't want to marry. Kalaupun sampai dia ngomong ke Mario pun, Mario kan belum married sampai saat ini. Kalaupun sampai Mario juga nggak nganggung. Lebih banyak kan soalnya pacarnya. Makanya tuh harus diinterview sendiri kayak gitu. Ember, ember. Terus sampai siap, kalaupun Mama nggak punya cucu. Tapi Mama tuh sudah di level itu. Mama itu, apa ya. Orang selalu melihat, aduh hubungan kamu sama Mama enak deh, Mario juga. Di bawah sadar, di bawah sadar Mama yang Mama ciptakan ke hatiku ataupun Mario, gitu. Menjadi diri sendiri. Jadi, semakin aku bisa jujur kepada Mamaku, itu yang dia mau. Jadi, ini bukan tentang ego. Ini bukan tentang apa yang dia ingin atau apa yang aku ingin. Ini tentang aku terlahir di dunia ini dan siapa aku. Siapa aku? Aku nih siapa, Mam? Mama menjawab. Tapi Indian Mama bertanya lagi, gitu. Sekarang gila kamu yang bercerita, apa yang kamu rasakan? Kamu bisa cerita ke Mama. Dari situ saya cerita pelan-pelan, satu demi satu, gitu. Ada hal-hal yang memang Mama nggak terima. Tetapi di situ saya terus, oke Mam kalau memang begini, tapi kenapa begini ya? Saya bicara cinta deh, Rosie. Cinta salah satu yang men-trigger saya untuk change. Oke? Cinta. Di transgender itu, ya seperti di episode yang saya sudah share ya, itu kebanyakan laki-laki straight, heteroseksual. Itu kalau... Mereka cinta, pure. Tetapi mereka ada batas. In the end, saya tidak bisa terlalu jauh, gitu. Tapi saya memang cinta. Saya sampai ngomong ke Mama, Jimmy, Mam, apakah cinta itu harus begini? Apakah kehidupan itu fair? Kalau saya seumur hidup saya, saya harus menjalankan cinta seperti ini. Dan aku couple, aku udah beberapa couple, dan itu kalau ditarik garis merah. Semua situasinya seperti itu. Batas. Aku sampai nangis sama Mama. Aku bilang gini, aku nggak berharap, aku tahu bahwa kehidupan manusia itu ada cerai, ada kayak mamah, contoh, gitu. Aku nggak expect kita juga keluarga yang utuh. Aku nggak ngomong-ngomong tentang being, apa ya, being kids living only with a single mom, gitu. Tapi aku totally not complain at all. Even kalau misalnya ada orang bilang, mungkin kamu begini karena your background, you don't have father. I don't think so. Kita diskusi lah, Mama. Mama yang nangis di rumah ke aku. Mama nangis, Mama merasa bersalah karena ini mungkin karena perceraian Mama. Aku bilang, aduh, Mama, teman-teman, aku banyak tuh yang keluarganya utuh, ada yang jadi gay, ada yang jadi transgender. Itu nggak menjawab. Kita harus percaya, ini memang sudah takdir. Selama aku... Dan lu emang nggak pernah menyalahkan sama sekali, ya? Sebagai dari keluarga bercerai, jadi seperti ini. Itu keren banget sih menurut gue, Oka. Karena menurut gue, apa yang dilakukan oleh orang tua, itu jangan kemudian ditimpakan menjadi ke anak-anak, gitu. Karena mereka punya masa depan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Benar, gitu. Jadi, in the end, sudah di satu titik, kita tidak saling menyalahkan satu sama lain, tidak memaksa satu sama lain. Dan memang prinsip Mama itu ada di satu titik, pokoknya di 17 tahun ke atas, kalian tuh harus mandiri di kaki kalian sendiri. Nggak kedua mau jadi apa, mau jadi seniman, mau jadi designer, mau jadi actor. Bebas, gitu. Tetapi jadi pribadi yang baik, gitu. Itu aja pesan. Jadi gue nangkep bahwa, karena memang nyokap ya, yang ngajarin untuk jujur pada diri sendiri, itu kenapa menurut gue, lo minta, apa yang tadi gue bilang, you keep asking for more, itu adalah karena lo ingin selalu jujur dengan apa yang lo rasakan pada diri lo sendiri. Lo ingin berdamai dengan tubuh lo, lo ingin berdamai dengan hidup lo. Yes. Dan gue percaya pada itu, gue bisa berbagi lebih cinta dengan orang. Itu juga penting, menurut aku. Siapa sih cinta yang bisa membuat Oscar jadi, berubah sendiri kalau boleh, bener ya orang Itali itu ya? No, no, bukan Itali, dia orang Jerman. Oh, Jerman. Jerman. Jadi sini atau di sana? Ada di sana, di Berlin. Jadi, long distance relationship dong. Long distance gitu, udah 6 bulan gak ketemu, sedih banget. Tidak. Karena COVID. Apa yang kamu berpancang untuk, you know, kayak, ya, pernah gak dalam pikiran, kan kamu juga bilang waktu itu, pernikahan satu hal, cinta, terus cinta itu kayak pasir, apa yang baik dilakukan oleh orang-orang Barat di sana? Sebenernya, tidak sebuah keharusan sih, Rosy gitu. Aku untuk tinggal sama-sama aja, untuk mengerti sama-sama, untuk aku, itu adalah perjalanan cinta aku. Aku lebih menghargai perjalanan cinta, daripada, apa ya, kita untuk mengamankan cintaku. Aku confirm sama dia, aku kawin sama dia gitu. Jadi aku ngerasa secure gitu. Orang kan banyak lebih berpikir begitu ya, gitu, pernikahan untuk membuat secure. Kalau aku balik, aku malah terbalik gitu. Kalau memang kita berdua memang saling cinta, yaudah kita enjoy terus aja gitu. Tapi kalau dari dia yang bertanya, Ros, maybe, I cannot answer right now, karena aku gak tau juga, situasi pikiranku apa, perasaanku apa, maunya tuh, seperti apa, aku gak bisa jawab sih. Tapi, biarin aja nanti waktu yang menjawab. Betul. Tapi, aku gak minta juga, kalau harus kawin. Jadi, ini kayak, bukan sebuah tujuan, bukan juga sebuah, apa ya, anti, juga enggak. Jadi, untuk aku, kita lihat aja gitu. Biarkan lebih indah gitu loh. Memang pure, dia akan berbuah dengan buah yang benar gitu. Menurut lo orang Indonesia, tapi bisa terima, atau lo, yaudah, biarin aja. Ini akan lo lakukan sebenarnya, untuk teman-teman transgender lainnya, supaya mereka, mereka tahu bahwa mereka punya teman, yang, untuk, apa, hidup dengan damai, jujur, karena dengan mereka happy, terhadap dirinya sendiri, mereka juga akan menjadi pribadi, yang menyenangkan untuk masyarakat. Betul. Tapi kalau misalnya, banyak yang tetap melihat, apa yang dilakukan oleh seorang Oscar Lawat Lata, sekarang ini adalah kayak campaigning, dan kemudian mencemaskan, apa yang akan Anda katakan, keadaan ini, you know, concern? Karena untuk saya gini, pertama kita bicara YouTube channel, ataupun social media ya, Karena itu kan, sifatnya personal. Siapapun bisa berbagi pikirannya. Siapapun bisa berbagi pengalaman hidupnya. Jadi untuk saya, kalau campaign, itu dilihat dari sisi apa, gitu. Karena saya hanya berbicara, perjalanan hidup saya, gitu. Kalau itu memang, cocok dengan sebagian orang, it's okay. Kalau memang, sebagian orang masih bertanya-tanya, dan mencoba mengerti, it's okay. Tapi kalau melihat ini, sebuah sesuatu yang negatif, juga what can I say, gitu. Jadi ini sebuah, apa ya, sebuah ranah publik, yang everybody can tell, learn themselves, and people can learn. So you can choose which channel, do you think you are, gitu. Jadi, untuk saya, that's social media. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.